Halo teman-teman semua, hari ini 28 Juli 2022, aku lagi ada di Malang. Hari ini rencananya aku akan menuju ke Jakarta menggunakan bus Juragan 99 Trans yang baru saja melebarkan saya bisnisnya di segmen antar kota antar provinsi dengan rute Malang-Jakarta-Tangerang-PP. Cerita video ini tidak langsung dimulai dari kota Malang teman-teman, melainkan sejak aku berangkat dari Blitar di pagi hari. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini sekarang pagi ini aku ada di stasiun Blitar, aku akan menuju ke Malang menggunakan kereta api eksekutif Gajayana. Untuk saat ini ya, opsi tercepat itu yaitu naik kereta api Gajayana dari Blitar ke Malang, kalau sesuai dengan papan di situ, 74 km. Di tempoh dalam waktu 1 jam 33 menit, ini kurang lebih sekitarnya 10 menit lagi kereta api Gajayana akan tiba. Aku tuh rencananya mau naik bis slipper-nya PO Juragan 99 Trun, tapi bisku tuh jadwalnya masih siang teman-teman. Aku sengaja pagi pengen jalan-jalan dulu di Malang dan juga mau hunting keberangkatan double-deckernya. Karena double-deckernya itu, dia itu berangkat pagi sekitar jam 7 dari garasi dan akan tiba di sekitar stasiun Malang jam 8. Pas keretaku ini jam 7.30 tiba di Malang, aku langsung hunting bis double-deckernya di sana teman-teman. Nah, aku ada di eksekutif 8 tuh teman-teman, pas barengnya di sini. Satu stasiun ini yang naik cuma aku aja teman-teman. Kalau yang turun banyak, kalau yang naik cuma aku tak nih. Kita langsung naik aja karena keretanya nggak lama berhenti di Blitar, cuma 3 menitan. Nah, diberangkalkan tepat dari stasiun Blitar teman-teman. Kereta api Gajayana ini, rutenya itu Jakarta-Malang. Dari Jakartanya itu sekitar jam setengah 7 malam. Dari Jakarta Gambir, lalu dia ke arah Cirebon. Cirebon dia belok kanan ke arah Purwakerto, Jogja, Madiun, Blitar, hingga ke Malang teman-teman. Waktu tempoh perjalanan dari Jakarta ke Malang ini kurang lebih sekitar 13 jam. Dan kereta api Gajayana ini untuk saat ini merupakan kereta kelas eksekutif termahal tiketnya. Kapan hari sempat tembus 700 sekian ribu. Ya, walaupun mahal gini, tapi memang untuk Malang, Jakarta, kereta api Gajayana ini masih menjadi primadona teman-teman. Masih menjadi pilihan utama masyarakat Malang ataupun Jakarta yang ingin pepergian di jalurnya ini teman-teman. Gak tau kenapa, padahal ya cuman gini-gini aja rangkaiannya juga rangkaian yang menurutku kurang nyaman. Tapi harganya tetap mahal dan tetap laku. Tapi aku beli tiket ini itu cuman 50 ribu. Kok bisa murah? Karena aku memanfaatkan tarif khusus 2 jam sebelum ke perangkatan untuk rute Blitar ke Malang. Cuman 50 ribu aja bisa menikmati kereta termahal di Indonesia. Gajayana telah tiba di stasiun Malang. Stasiun adik tujuan kereta api Gajayana. Oke teman-teman, ini pagi sekitar jam 7. 7.30 sih. Ini aku ada di sebelah utara ya. Sebelah utaranya stasiun Malang. Tepatnya di daerah Klojen. Nah, disini tuh ada kantornya bis Juragan 99 Trans. Ini hari ini angkatan pagi double dekernya masuk di sini teman-teman. Mas. Mas. Siap. Ke barat. Mas. aku kan masih ada bangun pasok aku naik yang siang ini Mas Yogi ini oh ini buri siap siap sukses ya semoga lancar amin amin yuk yuk double decker angkatan pagi diisi gavan dengan drivernya Mas Andi sama Mas Yogi itu Mas Yogi dia driver tengah nah ini sayang banget sebetulnya pengen naik yang ini sih cuman gara-gara tiketnya keabisan dulu akhirnya aku dapet yang sleeper tapi gapapa lah besok pulangnya aku naik yang ini Insya Allah untuk tim tablenya sih dari sini sekitar jam 8 pagi tapi karena penumpangnya udah full udah ready semua setengah 8 lebih ini kayaknya mau diberangkatkan ya temen-temen dari kantor Juragar 99 Trans yang ada di Klojen Malang berangkat saya ini siap ya siap ya sukses mas siap ya oke jangan lupa oke angkatan pagi Juragar 99 Trans double decker dari Klojen diberangkatkan jam 8 kurang Dia rutanya sampai ke Poris Tangerang Menyandang predikat sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya Mobilitas masyarakat yang masuk maupun keluar di Malang pastinya tinggi Status sebagai kota besar, banyaknya kampus dan perkantoran yang ada disini membuat tingginya mobilitas di kota ini Ditambah lagi potensi alam yang dimiliki oleh Malang Menjadikannya salah satu destinasi pariwisata favorit di Provinsi Jawa Timur ini teman-teman Mulai dari terminal, stasiun kereta sampai bandara di Malang selalu dipenuhi oleh para penumpang baik pergi maupun tiba Nah karena faktor itulah dunia transportasi terutama angkutan keluar kota di Malang sangat berkembang pesat Ada belasan bahkan puluhan jadwal kereta yang melayani berbagai tujuan dari dan ke Malang ini teman-teman Nah yang lagi berkembang pesat di Malang nih saat ini adalah moda transportasi bus yang melayani rute dari Malang menuju ke ibu kota Jakarta Kalau teman-teman bus mania pasti udah paham lah ya Malang sebagai kota dengan layanan bus premiumnya Banyak banget operator bus yang berlomba-lomba menyediakan layanan premium dari segi armada maupun service on board di jalur ini teman-teman Di penghujung bulan Juli 2022 ini ada perusahaan otobus mendatang baru yang meramaikan jalur Malang Jakarta dengan membidik segmen penumpang kelas atas Yaitu PO Juragan 99 Trans hadir dengan layanan premium Malang Jakarta dengan armada double decker dan slipper bus Dan hari ini aku akan nyoba layanan dari pendatang baru ini dari Malang menuju ke Jakarta Seperti apa pelayanannya? Penasaran kan? Simak terus video ini sampai selesai Sekarang sekitar jam 1 siang aku ada di depannya garasi Juragan 99 Trans yang ada di Pakis Malang teman-teman Nah hari ini aku sama teman gue masakan, ini dimana nih? Nah disitu Akan naik bis Juragan 99 Trans yang slipper Yang isinya cuma 11 Yang pokoknya mewah banget lah Dari Malang sini menuju ke Jakarta dengan keberangkatan jam setengah 2 dari garasi sini teman-teman Ini adalah garasinya pusat PO Juragan 99 Trans Dan juga sebagai poin keberangkatan dari bis akapnya teman-teman Ini startnya disini, lalu di dekatnya stasiun Malang Kota Baru tadi Dan juga terakhir terminal Arjo Saru Malang Terima kasih telah menonton! Abisnya udah diparkir di lane keberangkatan dari garasi situ dulu Nah itu ada double dekernya tuh Besok dia jalan angkatan pagi dari Malang menuju ke Jakarta Kalau yang untuk angkatan siang sorenya pakai ini Wah ini belum ditutup Pakai stasis Mercedes-Benz OH1626 dengan basic body jet bus HDD Single glass kayak gini 2022 back to single glass era Tau dari mana kalau ini basicnya HDD bukan MHD Karena ini loh teman-teman Nah ini ada kotak persegi panjang di atasnya ban depan ini Cuma nggak ada satu jengkal Kalau yang MHD itu satu jengkal Kayak gini, jadi lebih kecil Jadi ini basic bodynya HDD dengan tinggi 3,7 meter aja Terus dia nih, pakai velg premium, velg alkoa nih teman-teman Sudah disemir kayak gini, ganteng banget nih Perpaduan warna hitam semi abu-abu kayak gini Dan warna merah nih teman-teman Dia tuh lintasannya Bekasi, Pulau Gembang, Pondok Pinang Dan terakhir di Terminal Poris Pelawat Ini bagian belakang kayak gini teman-teman Liverinya tuh simple tapi elegan ya Dan dalamnya ini lebih mewah lagi teman-teman Kemarin udah naik iki ya Aku naik yang passing-an ya Phantom Oh Phantom Sekarang sih Berarti selengkap ya? Double decker belum tapi Double decker belum lain Belum Kemarin kan ikut itu Oh rotes Duduk dimana nanti? Nggak tahu lupa gue Aku di 1A kayaknya Satu B aku 1A Sebelahan Sebelahan lagi Siap Selamat mas Selamat datang Ya Nah ini teman-teman Interiornya teman-teman Wah keren banget Untuk pemesanan tiket bis ini Aku menggunakan aplikasi Juragan 99 Trans Teman-teman bisa download di Playstore maupun Appstore Pilih tempat boarding dan penurunan Tanggal, jumlah penumpang, dan kelas armada Pembayarannya pun banyak pilihannya teman-teman Kalau sudah dibayar semua Kita akan menerima 3 dalam bentuk elektronik seperti ini Tidak 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 Ini bus private kelas punyanya Juragan 99 Trans Udah berangkat dari kantor pusatnya yang ada di Pakis Dan abis ini langsung menuju ke daerah Kelogen Atau dekatnya stasiun Malang Kota Baru Nah dia tuh disitu ada kantor perwakilan Atau agen resminya lah Untuk titik boarding penumpang di Malang Kota teman-teman Jadi kalau misalkan kejauhan dari mana Pakis Atau mau ke Arjosa di Jawa dan rumahnya di daerah Malang Kota Bisa naik dari Kelogen teman-teman Ini serius teman-teman ya Aku baru 10 menitan disini Ini rasanya udah kerasan banget tuh teman-teman Karena aku baru pertama kali ini Naik bis slipper yang pandangannya itu Luas banget Dari samping sini dan situ Depan situ luas banget teman-teman Wah ini gokil ini emang Ini space yang digunakan Biasa digunakan 2 seat Dijadiin satu aja teman-teman Berarti bisa dibayangkan kan Space kepala ini luasnya kayak gimana Ya kan Legah gitu loh teman-teman naik bis ini tuh Untuk keleluasaan kaki nih Wah leluasa banget nih Joss banget ini Terus pandangannya ke depan juga Loss karena bis ini menggunakan body singlet glass Terus disini tuh Yang aku seneng ya Dia itu ngilangin Selendang gepreknya Jadi pandangan penumpang Itu bisa luas banget nih Loss banget teman-teman Kokil 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 Terus kalau kita misalkan kurang puas ya Kita maju kesini Lah ini Ini pandangan ke depan Luas banget nih teman-teman Harap kesini menggunakan singlet glass Eh itu ada harapan jaya tuh Yang body UHD nya tentrem Dia ini jalan rute Malang Bogor Malang Jakarta Bogor Keberangkatan sekitar jam 2 Dari terminal Arjo Sarimalang Ini udah mau nyampe Klojen nih teman-teman Di pertiga perempatan dekatnya Jalan Patimura gitu Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini lagi berhenti Di kantor perwakilan Di daerah Klojen Tepatnya di Wah ada Gunung Harta Double Decker tuh Itu rutenya ke Polis Kalau gak salah jam segini tuh Jadi teman-teman gak usah Misalkan rumahnya dekat sini ya Gak usah terlalu jauh-jauh Untuk ke Pakis Atau ke Arjo Sari Bisa pesen dan naik Dari Klojen sini teman-teman Akhirnya disini Dibikin jalan pas ini teman-teman Eh teman-teman di sampingnya Bis ini berhenti Nah buat teman-teman yang belum liat Masuk Oke Siapa? Nah Saya tunjukkan ya Kenapa ya? Tourgate Tourgate? Oke 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 Ini disini ruang tunggu Ruang Ini pake bangku bis Pake bangku bis Ini ruang ticketing Ruang ticketing disini Jadi orang bisa beli disini ya Bisa beli disini Atau di aplikasi Tourgate 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 Terus kalau disini penuh Disini ada launch Ini launchnya nih Launchnya Di lalu lama Yang ada yang kurang dingin Di depan Disini lebih dingin Oke Asinnya dua Terus toilet disini Udah dibaruh Tercampurnya juga Gapur Ini toilet Tuh Oke Jadi Kalau mau sholat Disini Mau sholatnya Ini sholat Kok hafal banget Pegawai sini ya mas Saya yang bangun ini Jadi aku mau jelasin Langsung di Tourgate Sama masyarakat nih Free wifi Free wifi disini Ini masih dalam tahap Finishing ya Jadi disini Mas biasanya ada Loginya Jurangan 99 Trans Masih belum dipasang Halo Halo mbak Halo Nama siapa mbak Disini ya Ticketing disini ya Oke Oke Jadi kalau mau beli Tiketnya ini Dilayani sama mbak Kananya ini Oke Pake aplikasi Oke siap Oke mbak Aku tuh sewenang banget Liat bus single glass Kayak gini temen temen Terlebih lagi Itu tuh Single glass nya tuh Nggak ada kayak Semacam Sticker yang Nempel terlalu banyak Jadi pandangan penumpang itu Bener bener luas Single glass Yang bener bener Single glass tuh kayak gini Wah keren banget Ini Oke ini jam setengah Tiga lewat Sepuluh Kita berangkat dari Kantor Kelocen Temen temen Menuju Ke Arah Surabaya Oke siap Terima kasih Ke Oke teman-teman, ini bis sekarang udah perjalanan dari kota Malang Di ruas tol Malang Pandaan menuju ke arah Surabaya Nah di Surabaya itu, itu merupakan boarding point terakhir dari bis Juragan 99 Teras ini Untuk rute Malang-Jakarta teman-teman Untuk bis ini dinamain private class dengan jumlah cuma 11 orang aja Kan perumpangan yang naik dari Surabaya nih, mumpung pada belum naik Yuk kita cobain dulu, gimana sih sensasinya naik bis ini di seat yang bagian belakang Oke, kita milih yang ini aja ya, yuk Nah ini teman-teman, bisa kita lihat kan Ini tuh kayak semacam hotel kapsul berjalan Kalau menurutku ini yang bener-bener the real hotel kapsul berjalan Karena apa? Ini tuh luas banget gitu loh teman-teman Kalau kita biasanya naik bis Dream Coach punyaknya Adi Putro Yang isinya 22 seat, itu atas sama bawah Sini ada dua gini Tapi ini cuma satu, jadi luas banget Jadi kita coba masuk ya Ini untuk tinggiku yang 167 Sini tuh nggak mentok, pas Terus disini ada TV gede, hiburan, dan lain sebagainya Dengan remote-nya ini Netflix Terus ada kayak YouTube dan lain sebagainya Berarti ini tuh basicnya Android Jadi misalkan ini dikasih sinyal Wi-Fi Ini akan terbuka dengan internet Kita bisa browsing atau YouTube-an atau Netflix-an Di dalam kabin ini sepuasnya sepanjang perjalanan Malang sampai Jakarta Sebetulnya kalau aku lihat desainnya ini ya Ini tuh kayak kursi kelas super eksekutif Atau big top lah Yang gede gitu Yang dimodifikasi bagian bawahnya sini Garusnya kan cuma separoh gini ya Ini tambahin selimutnya ini tebel loh teman-teman Dia ini selimutnya ini pakai bed cover kayak gini Warnanya coklat Senada dengan kursinya Seat ini itu reclining seat teman-teman Artinya bisa direbahin sesuka hati kita Sesuai kenyamanan posisi duduk kita teman-teman Dan untuk merebahinnya tuh gak pakai tuas manual Dia tuh pakai otomatikin loh teman-teman Jadi tinggal nekat tombol yang ada disini Coba kita turunin ya Nah kayak gini Enak loh sepanjang perjalanan Dari Malang sampai Jakarta Tangerang Itu duduk kayak gini Setengah slipper kayak gini Nyaman banget sih ini Oh iya buat teman-teman yang banyak yang tanya Di sini kan kapasitasnya cuma 11 orang Otomatis space-nya kan longer ya Kenapa sih ada yang tanya Kenapa kok gak dibuat datar flat gitu aja Namanya slipper bus ya Kok gak dibuat flat gitu Di Indonesia ini ada aturan Bahwa Kendaraan Kendaraan umum Itu tuh gak boleh full slipper tidur gitu loh teman-teman Jadi harus kayak ada Jadi dari sudutnya gitu gak boleh 180 derajat kayak gitu Itu untuk faktor safety juga sih teman-teman Makanya dibuatlah Kursinya dimodifikasi Seperti ini teman-teman Oh iya ini juga ada kursi pijatnya nih Dengan menekan ini Lain langsung Getarnya itu Gak cuman disini aja ternyata Tapi sampai ke kaki juga ada Getarannya teman-teman Wah ini kokil banget sih ini Matiin Terus disini ada Meja Lagi kerja Atau lagi Pengen buka laptop Atau makan Tinggal ditaruh disini aja Saya bisa laptopan kayak gini Oh iya untuk harganya Ini masih promo Sekitar Rp420.000 Sampai tanggal 7 Agustus 2022 Setelah itu harganya sekitar Rp600.000 Untuk yang belakang Yang dua depan itu Tambah Rp20.000 Rp620.000 Karena yang bagian depan itu Viewnya spesial Depan dapat Kanan gini juga dapat Nah di bawah ini ada kayak Tempat penyimpanan gitu Teman-teman Bisa nyimpen tas Bisa nyimpen Barang-barang kita gitu Tas kayak Tas Ransel Terus patuh Bisa dimasukin disini semua Teman-teman Sekarang kita menuju Ke bagian belakang bisnya Disini tuh ada Kalau orang bilang tuh Orang di bis-bisan bilang tuh Kandang macar Alias tempat istirahat Driver Dalam perjalanan Malang Sampai Jakarta Tangerang Disini tuh di Awaki oleh Tiga Kru Dua driver Dan satu kernet Driver satu bertugas Sedanglah satunya istirahat Di dalam sini Teman-teman Nanti kalau udah sekitar Berapa jam itu Gantian Apelosennya Di bagian belakang ini Ada smoking area Dan juga Ada Mini bar Jadi ini merupakan Fasilitas Untuk penumpang Private kelasnya Jodagan 99 Trash ini Bisa membuat Kopi Teh Atau nutrisari Atau apalah Disini tuh sepuasnya Spesial lagi dari bisini Teman-teman ya Kita buka nih Disini Nah Ini tuh ada Toilet Toiletnya ini beda Dengan bis-bis Pada umumnya Kalau biasanya Nggak boleh buat Buang air besar Bis ini tuh Dalam kondisi darurat Bisa digunakan Untuk buang air besar Teman-teman Karena Di bawah itu ada Biotanknya Penampung yang Dilengkapi dengan Bakteri pengurai Jadi Kotorannya itu Nggak langsung turun Ke bawah Nggak langsung turun Ke asfal Nggak langsung turun Ke jalan Tapi ditampung Di sebuah Bak penampungan Yang itu Di dalamnya itu Ada bakteri pengurai Jadi semisalkan Dipuras Nggak bau lagi Dan udah Terurai semua Teman-teman Ini tuh Teknologi terbaru Yang Kalau nggak salah Masih Bus ini Yang memakai Di Indonesia Ini teknologi Terbaru dari Negara Jerman Teman-teman Gokil ini Bus ini Emang Visioner banget lah Tadi tuh Ketika berangkat Dari Klojen Kita udah dibagiin Kayak gini Teman-teman Ini snacknya Beast Juragan 99 Trans Yang Private Class Teman-teman Nah Kita unboxing ya Isinya Apa aja Ini Dan yang di dalam Paperback ini Udah aku buka Semua Teman-teman Jadi yang pertama ini Yang dari atas ini Kita dikasih masker Nah Di dalam Kantong ini Selain ada masker Yaitu ada Penutup mata Ini Aku baru pertama kali Naik bus Naik bus itu Dapet penutup mata Kayak gini Lalu ini ada Headset Nah headset ini Dikasih Satu persatu Ke penumpang Jadi nggak dipinjem Tapi dikasih Teman-teman Jadi fungsinya ini Biar bisa Menikmati audio Disini Misalkan kita Pengen Internetan Netflix Gitu kan Nah ini Ini Videonya Audionya bisa didengarin Melalui ini Colokannya gimana Colokannya ternyata Disini teman-teman Nah ini Disini nih Nah lalu ini ada Tiga buah Roti Roti ini Dua ini Roti manis Dan satunya Roti yang asin kurih Lalu juga ini ada nih Apa nih Snack nih kayaknya nih Ini kayak snacknya Dari juragan 99 Dua gini Satu Dua Tiga Empat Lima Terus Ini ada satu Air mineral J water Safety Instruction card nih Baik yang B-slipper Maupun yang Double decker Sama nih Wah Kokil nih Teman-teman Juga ada doa Sebelum berpergiannya Kayak di pesawat nih ya Nah ini Ada juga Tata cara Sholat di perjalanan Sholat di Bangku gitu Di kursi Kokil banget nih Sudah tiba di daerah Medaeng Nah untuk di Medaeng Surabaya ini teman-teman Medaeng atau Surabaya-Juarja lah Itu tempat naiknya bis ini tuh teman-teman Itu ada di Redbus Long Pelur Mas Sehat tuh Alhamdulillah Itu tempatnya Redbus Long dimana? Di sana? Di sana Masuk di situ aja Kita masuk ya Nah Untuk Titik naik Atau titik boardingnya Bis Juragan 99 Trans Yang double decker Maupun yang sleeper full ini Di Surabaya Itu naiknya dari sini Nah Di Redbus Long nih teman-teman Nah di situ Jadi bisa pesen di sini Atau pilih titik Maik di sini teman-teman Di daerah Medaeng Gak mau masuk mas? Masuk aja Oke Melu sampe nih ya Ini udah lama apa mas? Bulan Maret Bulan Maret ya? Wess Tempatnya lumayan dingin teman-teman Ber-AC kayak gini Wess Cocok Ini cuma juragan atau semua? Semua Semua Yang ada di redbus Kalau lah Surabaya Bisa bentuk di sini Kalaupun seandainya Busnya gak berhenti di sini Mas ya Kan ada yang standar di sana Kita bantu antar di sana Gratis Oh gitu Gak ada biaya apapun Cuma maaf-maaf nih Masih bisa ngantarnya pakai motor Oh iya 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 Masih bisa ke sini Oke oke siap siap mas 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 Colokan listrik Free Lo Apa Ada toilet Di atas ada Colok juga Oh gitu ya Yuk mau gue gak apa-apa Sekalian lah Aku baru tau loh mas Ini ada Yang bisa ngetes di sini mas Oh gitu Mau laptop Mau handphone Apapun gak apa-apa di sini Aman ya Jangan mikroflip Wah Lekat banget mas Fasilitasnya mas Lagi rumpur ya aku mas Ini toiletnya Saya nungguin Ini toiletnya jongkok aja Yang atas toiletnya duduk Oke Jadi Juragan 99 itu Gak di Bungur Hase ya Tapi di sini ya Ini Oke oke Jadi nunggu di sini Lumayan lama pun juga Ini musyola Nyaman sih Oh musyola di sini Di sini toiletnya Setelah dari Redbus Long Kita langsung Menuju Ke Terminal Bungur Hase Gak tau nih di sini Ambil penumpang Atau cuman lewat aja Beratnya promosi lah Karena ini kan PO baru ya Yang baru buka AKAP Biar penumpang Umum tuh tau lah Kalau ada bis AKAP Juragan 99 Trans Di terminal ini teman-teman Wah ini perkumpulan Bis-bis mewah nih teman-teman 27 Trans Yang presiden kelas Lalu ada Pandawa Yang sleeper Dan ini sleeper juga Gokil Dilemanya Dilemanya Pakai bus Dengan Model single glass Kayak gini Ini kan sekarang Udah jam 5 ya Jam 5 kurang 10 lah Ini posisi bis Menghadap Ke arah Barat Atau ke arah Matahari Ini kalau gak dikasih Sunscreen Atau Apa gitu ya Itu kasihnya sama drivernya tuh Bila itu Untuknya pake kacamata tuh Dan pake topi Itu kalau gak pake topi Pasti silau banget Ini teman-teman Tapi juga dilema sih Yang bilang dilema tadi tuh Misalkan dikasih sunscreen Itu Pandangan penumpang Jadi Kurang gitu Teman-teman Jadi Sedikit terganggu gitu Tapi kalau gak dikasih Sunscreen Itu kasihnya drivernya tuh Loh Ini ketika masuk Mau masuk rumah makan nih Disuruh milih menunya Aku mau milih menu apa ya Ini bukan Ini pake top loh Teman-teman Gokil Apa ya Sekarang bisnya udah berjalan Meninggalkan Kota Surabaya Menuju ke Tempat pemberhentian selanjutnya Yaitu di Rumah makan Dutangawi Ini aku duduk di Kursiku sendiri Nomor 1A ini Nomor 1A ini Kalau Untuk kelasnya itu Namanya slipper top Kenapa top? Karena posisinya ada di depan Sehingga view yang sebelah sini Sebelah depan Itu Full Apa ya Gak terhalang gitu Teman-teman Lost gitu Teman-teman Enak sih Teman-teman Setelah Surabaya tuh Dikasih kayak semacam Sandal Kayak sandal hotel gitu Jadi bener-bener ini kayak Bis serasa hotel Kapsule beneran Dan ini loh Jarak Spacenya ini Luas banget Karena kan emang Harusnya ini buat dua Dua seat Jadi satu seat Jadi Atasnya ini Longgar banget Teman-teman Jadi kalau teman-teman Yang fobia terhadap Ruang sempit itu Naikin itu Insya Allah Aman sih Sebetulnya Fasilitasnya sama sih Seperti disini Juga ada kayak semacam Meja buat Misalkan laptopan Mau makan Ini juga ada Lalu juga ada Kursi pijatnya Teman-teman Sama Terus Ini speknya sama aja sih Yang beda Cuma penempatan Posisinya itu Di depan Jadi Selisihnya nanti Kalau udah jalan Yang depan sini Sama yang belakang itu Selisihnya Rp20.000 Untuk harga normalnya Yang belakang itu Rp600 Yang ini Rp620.000 Teman-teman Rebah banget gitu loh Teman-teman Ini Kalau aku Bandingin sama produknya Ade Puter yang Slipper juga Yang Dream Coach Kalau Dream Coach itu Tidak begitu bisa rebah kan Kalau ini bisa rebah Lumayan sih Ini kayak sekelas Kayak apa ya Kayak punya nyalaksana Yang switch kelas Tapi ini lebih rebah Dikit lah Seperti itu Cuman ada beberapa Catatan sih Yang aku temui Yang semoga Kedepannya Bisa diimprove Sama PO Curagan 99 Tras ini Yang pertama apa Selimutnya nih Teman-teman Ini selimutnya ini loh Gak begitu Panjang Jadi mungkin Cuman 1 meter Lebih dikit ini Jadi misalkan Kakiku gini ya Ini cuman segini doang Jadi yang belakang Ini gak tertutup gitu loh Teman-teman Misalkan Teman-teman Gak bawa jaket Ya kedinginan Atau gak harus Meringkuk gitu loh Biar semua badan Bisa masuk disini Itu yang pertama Dan yang kedua Ini kan Namanya private class Private class Menjamin privasi Setiap penumpang Jadi kita gak dikasih Semacam kabin gitu Ini full Untuk kita Selama perjalanan Kalau semisalkan Gak pengen dilihat orang Ketika ditutup kayak gini Ditutup kayak gini Nah Terus kelemahnya ini Teman-teman Ini loh Ini tuh dikasih rel Di bawah juga dikasih rel Takutnya Ini nanti kalau semacam Kesendal gitu Bisa lepas Dari relnya ini Ini rawan banget Ini teman-teman Kalau misalkan Kita bicara privacy Untuk yang Slipper Nomor Dua ke belakang Dua Tiga Empat Sampai lima Itu aman Cuma yang nomor Satu ini teman-teman Yang menurutku Ada plus minusnya sih Plusnya itu kita bisa Lihat pandangan luas Minusnya itu Terkadang ada orang yang Gak pengen dilihat Ketika tidur Ini udah ditutup Ini udah ditutup Nah depan ini kan Posisinya ada ruang kru Ruang kru kayak Ruang orang yang Mau merokok Atau orang yang pengen Lihat di depan kayak Mau balik lagi Kan harus menghadap ke belakang ya Pas menghadap ke belakang itu Itu pasti lihat Bagian sini teman-teman Jadi privasinya itu Jadi sedikit berkurang Saran sih Sebaiknya itu Yang di bagian depan ini Dikasih kayak korden lagi Jadi Semisalkan Gak pengen dilihat orang Itu bisa ditutup Jauh lebih Privasi lah gitu Oke Ini sekarang udah mau Maghrib ini Aku tak mau tidur dulu ya Sayang banget sih Kalau dari tadi gak tidur Pengen menikmati Betapa nikmatnya Slipper kelasnya Juragan 99 ini Terima kasih telah menonton Siap siap Oke Dimana disana Disana Pojok Oke Atur nun Oke teman-teman Ini jam setengah Tujuh Kita udah sampe Di rumah makan Duta Tiga Yang ada di Ngawi Ini barengan sama Bis Harapan Jaya Mercy Osor Bis Lima Morris kayaknya nih Wah ini makanannya udah ready Untuk servis makannya ini Ditempatkan di ruang VIP Rumah makan Duta Tiga Di Ngawi Aku tadi pesennya itu Ayam geprek Teman-teman Terus Arkan tuh pesen apa tuh Soto kayaknya tuh Iya Ini kayaknya soto deh Dia kayaknya lagi kurang enak badan deh Tadi Tadi Lemes gitu Kasian Lagi sakit ya kayaknya Menunya ini ada Lalapan Lalu ada Ayam geprek Lalu kerupuk Es teh Sama Ini Pisang Oke Selamat makan Aman Tenan Kok yang mati kan modelnya Sebagai pendatang baru di dunia akad Juragan 99 Trash ini memilih rumah makan Duta Tiga yang ada di Ngawi Untuk melayani para penumpangnya menyediakan servis makan Bagi para pengguna bus khususnya yang sering mondar-mandir lewat Ngawi Siapa sih yang gak kenal atau gak tau sama rumah makan yang satu ini Salah satu rumah makan legendaris yang ada di Ngawi ini Terkenal karena menu rawannya yang nikmat luar biasa teman-teman Sedikit cerita ya Dulu waktu aku kuliah di Jogja Saking senengnya dengan cita rasa rawan khas rumah makan ini Aku bela-belain naik bus Eka Patas ke Ngawi Buat makan rawan disini terus balik lagi ke Jogja teman-teman Kebetulan emang bus Eka servis makannya di rumah makan Duta Tempatnya di rumah makan Duta 1 Kini rumah makan Duta membangun rumah makan baru dengan nama Duta Tiga Yang masih di wilayah Ngawi Selain makanannya enak untuk rumah makan Duta Tiga ini Posisinya sangat strategis banget teman-teman Cuma beberapa meter dari pertigaan exit tol Ngawi Bus gak perlu jauh-jauh keluar tol buat servis makan Tentunya ini sangat efisien waktu untuk operasional bus Gak cuma Juragan 99 Trans aja yang servis makan disini Ada banyak PO yang masuk sini teman-teman Kalau aku amatnya sih yang paling banyak harapan jaya ya Ini kalau squad Blitar, Tulung Agung, dan Maus Pati bersatu Sudah nyerang sini Wah parkiran bisa penuh nih teman-teman Tadi selepas bis harapan jaya double dekernya berangkat Ini tinggal 4 yang di depan Yang di belakang ada lagi tapi gak tau aku Ini ada medali mas setujuan ke Malang Jakarta Malang Merak deh ini Malang Merak iya Terus harapan jaya bis tiga Kalau gak salah ini bis tiga nih Blitar Koris atau mana ya lupa aku Koris atau Ciputat gitu lupa aku teman-teman Nah ini bisku ini Paling keren sendiri, paling mewah sendiri Terusnya ada safari Dharma Raya Pak, pulau tak, sholat keja pak gak? Oh gak, oke gila kan Oh ini rutanya Temanggung dan Pasar teman-teman Safari Dharma Raya Ini jam 7 Berarti sholatnya ini digabung antara maghrib dengan isya di jamak Di masjid, eh masjid mushalat al-musafir Setengah 8 kurang dikit kita udah berangkat dari rumah makan Duta Ngawi Bis ini langsung full tol Masuk tol lagi Gak keluar-keluar Sampai nanti penurunan pertama yaitu di Bekasi teman-teman Jadi kalau setengah 8 disini mungkin kemungkinan ya Nyampe Bekasi itu ya Jam 2 lah, jam 2, jam setengah 3 kalau paling cepet Ditunggu-tunggu teman-teman Selepas Ngawi bisa langsung full tol Aku sebenarnya tuh pengen banget tidur gak bikin konten gitu loh Dari Ngawi sampai ke Pulau Gebang nanti Tapi sayang banget kalau gak dibikin konten ini tuh Maksudnya bikin konten tuh konten misalkan ada bus yang jalan bareng gitu kan Sebetulnya asik Soalnya tuh pandangannya luas gitu teman-teman Tapi di sisi lain aku pengen menikmati Pure bener-bener menikmati Nyamannya seat sleeper ini Jadi dilema sih Ya nanti kalau ada yang bener-bener menarik Aku rekam gitu aja deh Tapi lebih banyak tidurnya deh kayaknya nih Yaudah lah Oke teman-teman ini jam 3 Kita udah sampai di terminal Pulau Gebang Wah hasil nyaman banget Akhirnya aku tiba di Pulau Gebang jam 3 lewat 15 Perjalanan kurang lebih selama 12 jam dari Malang sampai ke Jakarta Overall sebagai pendatang baru ini sudah lebih dari cukup Untuk dapat direkomendasikan ke teman-teman lainnya Sukses selalu untuk Juragan 99 Trans di jalur Akap Malang ini Semoga bisa berkembang lebih besar lagi Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai Tonton juga video-video saya yang lainnya Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya